juga tumbuhan pakes batu kawan yang kita sudah alih media tanam di pot kemudian kita menggunakan media tanam-tanam juga kompos daun-daun perlu juga diketahui agar tetap ada pembaharuan nutrisi kita berikan pupuk sapuan warna tanah yang berbeda sangat mudah cara melakukannya agar tumbuhan pakes batu yang berada di pot di media tanah yang sudah alih media juga perlu rawatan-rawatan sangat mudah sekali cara merawatnya kawan jadi penyapuan media bagian atas agar akarnya itu ada pembaharuan nutrisi saya berikan sapuan dari media tanah warna yang berbeda kawan agar akar di bagian atas pada tanaman pakes pohon ada pembaharuan pembaharuan nutrisi atau haram ini sangat membantu untuk tanaman pakes batu agar selalu tumbuh subur selamat menikmati nah ini sahabatku kita cukup lakukan seperti ini media tanam-tanam kita taruh bagian atas untuk dalam masa 1 tahun sekali atau 2 kali perlu kita lakukan seperti ini ada pembaharuan nutrisi dari media tanam atau tanah warna yang berbeda ini penting selain menggunakan kompos daun-daun baik daun lunak ataupun daun-daun kompos-kompos di belah dapur dan lain-lain ini penting para sahabatku tidak terlalu banyak enggak papa yang penting ada pembaharuan pergantian nutrisi untuk selanjutnya kawan kita lakukan penyiraman air kita lakukan penyiraman air seperti ini kita lihat ini airnya sampai merata kawan akhirnya warna air disini dipengaruhi oleh media tanah yang berbeda kita lihat kalau kita lihat sama-sama yuk kita boleh lewat seperti ini kita lewati lah seperti ini kita lihat ini juga kompos-kompos daun-daun kering juga ranting-ranting sampah dapur ini juga teknik pupuk sapuan di media atas ketika kita siram air coba warna di atas itu berbeda nampak warna kecoklatan ini penting teknik ini saya berikan terutama untuk jenis tanaman langka seperti ini baik tumbuhan pakes pohon atau pakes batu ini penting kawan teknik sapuan agar perakaran yang di bagian atas ini ada energi nutrisi pembaharuan sebab tumbuhan jenis pakes batu ini atau pakes pohon akarnya dominan bagian atas sangat diperlukan oksigen natur dan oksigen kasa halus tetapi dengan nutrisi dari tanah median yang berbeda juga akan membantu perakaran di bagian atas agar ada energi baru yang dibutuhkan oleh akar-akar tumbuhan ini juga mungkin pengurangan media tanam karena akibat rembesan walaupun toh rembesan itu adalah natrium klorida hebat juga mampu tempat tumbuh kembangnya tumbuhan pakes batu ini kita menyebut natrium klorida hebat karena urjan zat ada live generative plant di sini sekali lagi pentingnya penyapuan media tanam yang berbeda di bagian atas agar ada pembaharuan nutrisi pada media tanam juga bermanfaat untuk akar tumbuhan pakes batu kita turun ke atas kawan kita keluar ini tinggi sekali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati